Meski hari ulang tahun Dayangkara masih beberapa hari lagi, namun berbagai kegiatan telah dilakukan peluja Papua bersama masyarakat. Nah ini salah satunya adalah bersepeda atau biasa disebut goas dari jembatan merah menuju ke perbatasan Papua Nugini. Peluja Papua menggelar goas atau bersepeda bersama dengan warga Jaya Pura yang dilakukan dalam rangka Hut Dayangkara ke-73. Bersepeda ini diikuti ratusan warga bersama personel Peluja Papua dengan rute jembatan merah Hamadani menuju perbatasan negara Papua Nugini Hutung dengan jarak tentu mencapai 45 km. Pemandangan yang indah di sepanjang jalan membuat rombongan goas yang dipimpin ke Peluja Papua ini semakin bersemangat hingga sampai ke tujuan. Kabupat Lumas Peluja Papua, Kondespol AM Kamal mengatakan meskipun ada kendala di jalan, namun seluruh peserta goas dapat menutaskan perjalanan dengan aman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton